Presiden Joko Widodo dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Komisi Pemberantasan Korupsi meminta seluruh jajaran pimpinan KPK untuk tidak berpuas diri. Hal ini karena penilaian masyarakat terhadap KPK masih kurang memuaskan. Tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo disambut langsung Ketua KPK Firly Bahuri dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021, bukan hanya Presiden, seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Daerah turut hadir. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo tegas meminta kepada pimpinan KPK untuk tidak berpuas diri atas hasil kegiatan KPK yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021. Pasalnya penilaian masyarakat terhadap KPK masih kurang baik. Kepala Negara juga menyinggung indeks persepsi korupsi Indonesia yang posisinya masih jauh dari negara Asia Tenggara lain, yaitu di posisi 102. Meski mengkritik, Jokowi juga mengapresiasi pengembalian kerugian negara oleh KPK yang nilainya lebih tinggi dari kejaksaan. Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus jiwa seraya, misalnya para terpidana telah dieksekusi penjara oleh kejaksaan dan dua diantaranya difonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai 18 triliun dirampas untuk negara. Dalam kasus Asabri, tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati, serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Di sisi lain, dalam survei nasional, pemberantasan korupsi merupakan permasalahan kedua terbesar dan mendesak yang diharapkan oleh masyarakat. Nilainya mencapai 15,2 persen. Harapan masyarakat yang pertama ialah penyediaan lapangan kerja. Dari Jakarta Hari, Randi, Jaka, Tim Liputan ADS Channel. Terima kasih telah menonton!